Sahabatku yang baik hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10 Muharram 1445 Hijri Ini kalau kata orang, itu hari ini adalah lebaran yatim Tapi sesungguhnya sahabatku, kita tuh tidak boleh mengkhususkan ini lebaran yatim Kenapa yatim itu makanya setiap hari Sekolahnya juga setiap hari Kebutuhan mereka setiap hari Jadi kalau kita memperhatikan mereka, jangan hanya di 10 Muharram saja Itu saran saya Saran saya, kita perhatikan mereka setiap saat Setiap hari, setiap ada kita rezeki, kita sisihkan untuk mereka Dan itu sangat-sangat berarti bagi mereka Sampai mereka benar-benar mendapatkan pendidikan terbaik Selesai sekolahnya Dan itu adalah yang terbaik bekal yang kita berikan kepada mereka Dan yang paling penting lagi adalah Bagaimana akhlak mulia ini kita berikan Bagaimana akhlak mulia ini kita tanamkan kepada mereka Bapak dan ibu, ayah, bunda, sahabatku sekalian Maka dukungan ayah dan bunda sangat penting bagi kami Berubah infaks lodakwa Untuk mengurusi mereka Terima kasih sahabatku Jangan hanya mengkhususkan lebaran yatim Sebelum Muharram untuk menyantuni mereka-mereka yang yatim Berkallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh